Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube nya Sumantap Nah, hari ini kita akan mengupas mengenai syarat untuk rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan atau BPJM Sostek Nah, jadi langsung saja kita coba buka browsernya kita Kita masukkan link websitenya rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.co.id Nah, ini akan saya sertakan juga di link description nantinya Kita enter Nah, oke Yang pertama yang wajib itu adalah Kita harus membuat video atau vlog calon pekerja sadar BPJS Ketenagakerjaan Nah, setiap calon karyawan yang akan mengikuti rekrutmen itu wajib membuat video atau vlog ini Kenapa? Karena ini merupakan salah satu syarat mutlaknya dari BPJM Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan Nah, disini juga sudah diletakkan langkah-langkahnya, cuma kita akan membahas lebih detailnya Oke, jadi yang pertama, setiap pelamar, setiap orang yang akan mengikuti rekrutmen ini wajib memfollow tiga akun media sosial BPJS Ketenagakerjaan Yang pertama itu akun Instagramnya Yang kedua akun Instagram rekrutmennya Dan yang ketiga, akun YouTube-nya BPJS Ketenagakerjaan Nah, kedua Pelamar wajib membuat konten video atau vlog dengan tema perubahan call name BPJS Ketenagakerjaan menjadi BPJM Sostek Dan kenaikan manfaat program BPJM Sostek berdurasi 20-60 detik Nah, kalau teman-teman mau tahu mengenai apa saja kenaikan manfaat program BPJM Sosteknya Silahkan lihat di salah satu channel YouTube-nya saya, sudah saya sertakan di sini Nah, silahkan ketikkan sumantap manfaat BPJS Sorry, BPJM Sostek Nah, di sini ada peningkatan manfaat apa saja sudah dibahas dengan lengkap di sini Salah satu contoh vlognya itu bagaimana? Oke? Nah, kalian bisa membuatnya dengan kreativitas kalian sendiri Membuat videonya bagaimana Tapi saya akan mencontohkan kira-kira skrip katanya itu bagaimana Oke, dengarkan baik-baik Halo guys, kalian sudah tahu belum Kalau di akhir tahun 2019, BPJS Ketenaga Kekerjaan atau BPJM Sostek itu memberikan kado akhir tahun lho Kado akhir tahunnya ini dibarengi dengan perubahan namanya mereka dari BPJS Ketenaga Kekerjaan menjadi BPJM Sostek Eits, jangan salah, ini hanya nama panggilannya aja Nah, kenapa ada kado akhir tahun? Karena ada kenaikan manfaat program BPJM Sostek sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 Apa saja kenaikan manfaat program BPJM Sostek ada di dua program Yang pertama, di jaminan kecelakaan kerja Nah, kalian jabarkanlah di situ sesuai dengan video yang saya buat tadi, kalian pelajari Dan yang kedua adalah program jaminan kematian Nah, kalian jabarkan juga Nah, kompres aja supaya filenya itu berdurasinya 20-60 detik Nah, ketiga, video itu wajib berisikir konten positif Nah, jangan sampai kontennya itu bersifat negatif Karena langsung akan didisqualifikasi nanti Yang keempat, konten video tidak mengandung sara Nah, juga jangan negatif bagi BPJM Sostek kerjaan maupun institusi atau perusahaan lain Jadi, intinya, gak boleh menjelek-jelekkan perusahaan lain, instansi lain BPJM Sostek kerjaan atau siapapun Dan jangan membawa unsur-unsur yang bersifat sara Itu akan sangat dilarang Buat konten yang normal aja, yang biasa aja Mengenai hal itu Nah, kelima Di akhir video, pelamar wajib menyampaikan pesan dengan kalimat ini Nah, ini contohnya gini Setelah kalian sudah jabarkan seluruhnya mengenai manfaat programnya tadi Di videonya 20-60 detik Di 5 detik terakhir itu kalian harus bilang Seperti ini kira-kira Nah, sudah paham kan? Makanya, calon pekerja sadar BPJM Sostek Oke, ini kira-kira Nah, keenam Pelamar wajib memposting video Video yang tadi, yang telah dibuat dan telah diedit Rapi lah begitu Durasi 20-60 detik Di media sosial, Instagram, dan Youtube masing-masing Tapi ada hashtagnya Hashtag calon pekerja sadar BPJM Sostek Dan hashtag panggil namanya BPJM Sostek Nah, ini jangan lupa Karena ini adalah Salah satu kriteria yang akan dinilai Ketika kita melakukan proses rekrutmen nantinya Nah, ini kita masukkan pada captionnya Atau kalau kalian buat di Youtube Di link description-nya itu Di description-nya ada Ketujuh Khusus untuk posting video di akun media sosial Instagram Nah, khusus di Instagram nih ya Youtube gak usah Pelamar wajib melakukan tagging At BPJM Sostek Dan at Recruitment Nah, buat salah satu tips Sekipun disini disampaikan hanya di media sosial Instagram Buat aja di konten Youtube-nya kalian Di description-nya itu masukkan tab At BPJS.kenal Kerjaan Dan at Recruitment.bpjm Sostek Ini akan menambah Salah satu poin kalian ketika nanti akan dilihat Dan direview Oke 8. Keaslian dan memuatan konten video Menjadi tanggung jawab masing-masing peserta Jadi jangan membuat konten yang bersifat menjatuhkan Karena ini akan menjadi tanggung jawabnya masing-masing Ini berakibat akan disqualifikasi Konten harus diposting serentak Pada tanggal 1 Februari 2020 Jadi jangan sebelumnya dan jangan setelahnya Kalau kalian sudah membuatnya itu sebelum 1 Februari 2020 Upload dan buat schedule post-nya Di 1 Februari 2020 Oke Nah, panitia rekruitment Dan seleksi calon karyawan BPJS Tengah kekerjaan akan melakukan verifikasi Maka vlog wajib dapat dilihat secara umum Nah, jadi jangan di private Akun Instagram dan Youtube-nya Kalau di private Silahkan buka ke public-nya dulu Minimal pada tanggal 1 sampai 29 Februari 2020 Maret Kalau kalian mau private kembali silahkan Nah, setelah posting konten Maka bukti posting berupa link Link Instagram-nya, link Youtube-nya Itu wajib dilaporkan maksimal pada tanggal 1 Februari 2020 Melalui link ini Oke Itu adalah tips dan trik Mengenai bagaimana membuat vlog Di BPJS naa kerjaan Dan apa saja yang dibutuhkan di situ Oke Ini adalah salah satu persyaratan yang mutlak Setiap rekruitment posisi Apa saja jurusan Apa saja wajib mengikuti video vlog ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati